Intro Sobat ambiar pasangan suami istri ini sangat luar biasa sekali berprestasi bukan hanya di depan layar televisi Kembali ceria, harus kembali ceria Sebagai seorang anggota Dewan, DPRD dan juga DPRD Provinsi DKI Jakarta Vokal, vokal, vokal Dan yang kemarin menjadi viral di media sosial pernyataan dari Astrid Kuya yang tidak setuju tentang anggaran laptop ya Kita mau kasih liat bu Sobat ambiar Ini baru wakil, baru ini wakil rakyat jadi gak sia-sia anggaran negara ya Bagaimana 1 anak 23 jam Bagaimana perasaan ibu menggunggu-gunggu saat itu bu Sebenernya Itu aku masih biasa loh Oh Tuhan itu biasa Bagaimana perasaan ibu di rumah apa yang aku lakukan itu kan sebenernya biasa Karena memang itu pekerjaan Memang semua pekerjaan DPRD itu kan adalah fungsi anggaran juga fungsi pengawasan Jadi menurut aku memang itu memang job descriptionnya aku Memang kerjaan DPRD itu memang begitu Jadi menurut aku bukan suatu hal yang luar biasa Karena memang kerjaan kita ya begitu Masa mau tidur atau main game ya Mami Ini baru berapa hari kerja loh setelah dilantik ya begitu detail Kalau 5 tahun gimana ya 5 tahun ya Terus akhirnya gimana tuh dengan setelah akhirnya baru beli laptop 7 juta Tapi kemarin ada anggarannya tuh per satu anak lebih dari 20 juta Akhirnya akan seperti apa Ya tetap nanti kan akan ada namanya ada rancangan APBD Nanti akan diserahkan ke komisi-komisi kebetulan aku komisi E Nah itu nanti akan kita perjuangkan Terus kemarin ya Kita akan lihat lagi Ya Ya kita akan lihat lagi apakah sudah dibetulkan atau bagaimana untuk anggarannya Ataukah cuma hanya bersuara tapi tidak ada solusi Betul atau itu dalam satu Pasti saya akan menanyakan hal itu Ya Dalam satu ruangan waktu Mami tadi Waktu Mami menggebu-gebu seperti tadi di tayangan itu bagaimana satu ruangan itu Ya karena kayak gini emang itu kerjaan kita jadi mereka memang mendengarkan Mendengarkan mengiakan atau tidak sebenarnya Ya mereka kan ada powerpoint lah istilahnya deck katanya Ya ya deck Jadi ya mereka ngeliat juga oh ternyata ada Tapi kami pun sepakat ya kayaknya untuk anggaran anak SD Anak sekolah di atas 20 juta kok kayaknya gimana ya Kami aja beli laptop gak nyampe segitu kok harganya ya Jadi bukan buat profesional ya kan Kita nanti akan lihat lah seperti apa Kita pantau bersama-sama terima kasih banyak sudah Ya menggunakan fungsinya sebagai fungsi pengawasan Ya betul Karena nanti terakhir pun Kalau memang sudah ada ininya Anggarannya Fungsi pengawasan itu paling penting Dan pasti aku akan turun ke sekolah-sekolah bersangkutan Tapi penasaran deh Bang Apa benar mereknya apa tuh gitu Ini harus ya tolong yang kami nitip ya Mam waktu bersuara kayak gitu ada gak sih disitu yang Panci tuh panci Pasti ada ya gak mungkin gak Cuman gak kelihatan Maaf itu anggota dewan bukan tamu salon Tapi kita juga mau kasih lihat ini dia ada satu topik yang memang sampai dengan sekarang ini kita rasa prihatin sekali ya Kita mau kasih lihat yang satu ini Prihatin gaji guru honorer hanya ratusan ribu Pasti itu Di Indonesia ada 750 ribu guru honorer dan rata-rata gajinya di guru di kota itu guru honorer satu sampai tiga juta Tapi di daerah itu bisa tiga ratus sampai satu juta saja dengan gajinya itu berkala tidak tentu setiap bulan dapat Makanya menurut saya adalah suatu hal yang dianggaran itu tidak perlu Akankan lebih baik ditaruh yang di tempat yang perlu Urgensinya Kebutuhannya apa Kan lebih bagus di tempat yang memang membutuhkan daripada yang tidak terlalu membutuhkan Pesan untuk guru honorer kalau mau disampaikan silahkan sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Kebetulan bismillah karena saya komisi E memang membawahi pendidikan juga Jadi bismillah kita akan bekerja keras saya akan terus bersuara makanya ibu-ibu bapak-bapak tolong Doakan saya supaya saya terus sehat dan saya terus amanah Amin oke baik Astrid Kuya Kemarin dan juga mungkin hari ini harus duduk di kursi Dewan tapi sebelum itu kita akan meminta Astrid untuk pindah ke kursi Ke Dewan Let's go Sebenarnya saya berat untuk mempertanyakan nomor satu ini tapi gak apa-apa lah ya Mami disuruh main cepat tuh Apa tanggapan Mami Astrid yang disebut netizen pelit karena mempermasalahkan soal anggaran sekolah Oh itu bukan pelit Itu bukan pelit ya say Menurut aku gak pelit karena aku melakukan pekerjaanku semestinya Efisien Efisien Ya maksudnya kayak tadi aku bilang Suatu hal yang urgensinya tidak diperlukan lebih bagus dimasukin ke tempat anggaran yang memang diperlukan Itu seperti statement Pak Presiden Prabowo kemarin ya Bahwa jangan membuang anggaran sembarangan Silahkan pertanyaan berikutnya Tanyaan yang kedua apa yang Astrid lakukan jika suatu saat Uya-Uya tidak amanah dengan karir politik Oh kita sudah berdua itu selalu ngomong kita harus saling mengingatkan Betul Apapun yang terjadi yang namanya dunia politik kita tuh harus kayak istilahnya kita menikah itu kan kita ada kerjasama Ada teamwork Teamwork betul Saya selalu bilang kita selalu berdua bilang gini Pokoknya kalau kayak gimana-gimana kamu harus ingetin saya Saya harus ingetin Uya, Uya harus ingetin saya Jangan khawatir karena saya emak-emak yang terus bersuara Tapi Sobat Ambiar juga jangan lupa bisa mengingatkan mereka secara langsung melalui media sosialnya DM kita atau koreksi kita kita punya sosial media makanya enaknya wakil rakyat artis itu istilahnya selebriti artis itu lah ya Kita punya sosial media yang bisa orang lihat Bisa komentar dimanapun kapanpun Sudah terbiasa dengan komentar ya Apa benar Mami Astrid gue lebih nyaman jadi anggota Dewan dibanding menjadi artis Jujur, jujur Jadi Dewan itu awalnya Kan karena memang aku yang larang masuk politik Karena aku pikir kita kalau jadi artis kan jelas gitu kan Happy-happy syuting ketawa gitu kan Tapi kan kalau jadi wakil rakyat itu kan harus serius Ya jadi Kayaknya saya lebih senang jadi Dewan karena saya senang ngurusin orang Maksudnya senang ngurusin orang Ngurusin anggaran Ngurusin anggaran Itulah bedanya Asri Pkuya sama Dewi Persik Pengennya jadi anggota Dewan Kalau ini pengennya jadi istri Dewan Eh kak ya gue mau istri pejabat siapapun itu Oh istri pejabat Dewi, Dewi biar sama-sama dipanggil Bu Dewan Baik terima kasih banyak silahkan kita beralih kembali buat Sematambir kita doakan Semoga Uya Pkuya dan juga Asri Pkuya ini amanah Ya bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Indonesia Dan sekali lagi mereka begitu terbuka dengan kritik kita juga secara melalui media sosial mereka ya Tapi kalau ngomongin soal media sosial kali ini kita akan menghadirkan seorang penggiat sosial Kita tahu bahwa penggiat sosial yang satu ini menjadi viral di media sosial Karena beberapa waktu terakhir dia mengajak kita semua untuk membantu seorang Agus Salim Aku sedih, sedih banget Kami juga sedih dengan atas apa yang terjadi ya Kita akan hadirkan disini memberikan ruang dan juga waktu untuk mengklarifikasi Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Pratwi Novianti bersama dengan kuasa hukumnya Terima kasih banyak Mas Geri silahkan Jadi ya Pratwi Novianti bersama dengan timnya Ada kuasa hukum bersama dengan Ada bagian dari yayasannya Pratwi Novianti ya Kami disini mengucapkan terima kasih banyak Beberapa hari yang lalu kami memang mengundang secara terbuka untuk Tenovi datang kesini Dan Alhamdulillah akhirnya bisa datang kesini ya Baik sebelum menjawab pertanyaan kami kita juga mau kasih lihat flashback dulu ya Tentang Agus Salim yang kita tahu begitu luar biasa sekali Terbantukan oleh Tenovi tapi justru Tenovi dilaporkan oleh Agus Salim Kita mulai teks Vianti bersama kuasa hukum dan juga tim dari yayasannya Pratwi Novianti akhirnya dilaporkan Agus Salim dengan dugaan pencemaran nama baik Kami sangat menyayangkan atas apa yang terjadi Dengan niat baik yang sebetulnya diberikan dari Tenovi untuk Agus Salim Sekarang pelaporannya sudah sampai mana? Untuk pelaporannya Sebenarnya bukan cuma satu ya Gak cuma satu? Gak cuma satu Ada dua ya, ada dua yang kita dengar ada dua Apa saja? Terkait dengan undang-undang ITE, pencemaran nama baik di media sosial Dan satu lagi 369, KUHP Pemerasa Pemerasa? Baik Sudah ada panggilan dari pihak kepolisian? Sampai dengan saat ini kita monitoring hanya sebatas di media saja Jadi mungkin terlebih dahulu kalau untuk ada laporan seperti itu Jadi pihak pelapor terlebih dahulu yang akan dipanggil ya untuk diperiksa Jadi belum pernah jalani pemeriksaan ya? Tenovi dengan segala niat baiknya membantu Agus Salim Kemudian juga mencoba untuk ya fokusnya kan satu Untuk kebutuhan medis supaya sembuh gitu ya Kemudian dilaporkan Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Kaget gak nyangka Karena kan dari awal emang niatnya Piur untuk pengobatan Makanya saya berjuang untuk Sampai mohon-mohon sama Bang Deni Sumargo Untuk bantu di Ag Sampai ngechat semua termasuk Mas Uya Kuya ya? Saya chatin Untuk bantu Mas Agus ini dapet donasi dari masyarakat Karena kan pencakokan mata itu mahal Terus operasi kelopak mata juga mahal Bahkan sampai miliaran Gitu Mungkin kalau saya sendiri membantu Saya pun keterbatasan Maka saya minta tolong Dan akhirnya Saya gak tau kenapa Padahal baik-baik aja Tapi saya dilaporkan Padahal baik-baik aja Komunikasi terakhir dengan Agus Salim itu kapan? Mas Agus kan gak ada komunikasi sama saya Yang komunikasi istrinya Jadi pada saat pulang dari Bang Deni Sumargo Istrinya sempat ngechat Ngucapin terima kasih banyak Terus dia mau Memberikan sisa donasi yang 300 juta Untuk dikelola sama Yayasan Ada chat juga dia bilang Dia percayakan ke Yayasan Seperti itu Jadi tanpa ada paksaan sama sekali Ya Baik ketika sudah ada kesepakatan Bahwa uang donasi tersebut dikembalikan Bukan dikembalikan ya Tapi akhirnya di transfer ke Yayasan Dikelola ya Dikelola Setelah itu tidak ada komunikasi lagi? Masih komunikasi masih berjalan Karena kan sempat ada Pengecekan di JSE juga Di rumah sakit Bahkan Yayasan yang menghandle Semua Tiba-tiba saya juga gak tahu Ada gembar-gembar Saya langsung dilaporkan Dan itu termasuk cepat banget Pada waktu dilaporkan Sebelumnya ada masalah ketika? Gak ada Oh gak ada masalah Jadi sama sekali Kak Komunikasi baik Benar-benar baik Kalau saya mau nanya sama kuasa hukumnya Abang gini Kalau misalnya Laporannya dugaan pencemaran nama baik Menurut abang Sebagai kuasa hukum Apa yang Apa yang dicemarkan Atau laporan Atau bukti apa yang mereka miliki Sampai akhirnya Pelaporannya dugaan pencemaran nama baik Iya Jadi dari informasi yang didapatkan oleh Novi ya Tentunya Kedunan waktu itu sangat cepat sekali Minggu kemarin Berminggu lalu ya Agendanya Padahal saat minggu kemarin Itu pemeriksaan Pengecekan mata Untuk lebih lanjut dilakukan tindakan Operasi Kelopak patak Iya Dan kemudian selanjutnya Tidak ada respon dan komunikasi Langsung kita melihat di lewat media ya Lewat media Kuasa hukum dari Agus Itu menyampaikan dan menegaskan Bahwa kliennya dirugikan oleh Novi Dicemarkan nama baiknya Dan langsung melakukan laporan ya Yang kita lihat di media seperti itu Oke Dicemarkan yang kata-kata yang bagaimana kan Justru itu Itu yang kita lagi dalami Kita pelajari Apa yang Novi sampaikan di media sosialnya Kita telah Narasinya kita Kita transis demikian upaya Pada prinsipnya Novi pada saat itu Hanya menyampaikan Terkait donasi Terkait donasi ya Dan pertanggung jawab moral dan sosial Novi Jadi menurut abang sebetulnya Tidak ada yang dicemarkan Apa yang dilakukan oleh Novi di media sosial ya Tapi kita juga mau kasih lihat Ini ada alasan dari pihak Agus Ali Melalui kuasa hukumnya Alasan kenapa melaporkan Novi ke pihak polis ya Kita mau selanjutnya Oke ini ada satu postingan dari Pratiwi Novianti underscore il Punya T Novi Guys apa aku harus pick up Ternyata hasil mutasi yang 98 juta Bukan hanya untuk bayar rumah Ada transfer ke nomor rekening orang belanja Klarifikasi dari si orang yang terima uang Atau kita usut semua Ada dokter yang mau ini diusut juga Karena menceparkan nama rumah sakit Bismillah kita siap Maju Oke baik Lalu selanjutnya Maaf gak dikembalikan Izin bertanya teh Uang yang dipakai sama si Wawa Dikembalikan ke yayasan tidak teh Ini siapa? Netizen Follower Oh ini netizen Menanyakan sama kita Kan emang uangnya tidak dikembalikan Dan yang saya bicarakan itu semua adalah Fakta Yang membuat mbak merasa kecewa Karena uang untuk donasi itu Ternyata tidak dipakai untuk pengobatan mata Tapi menanyakan untuk kebutuhan dia Betul Padahal kita dari awal sudah memberikan statement Kalau misalnya sudah menjalani operasi mata Sudah selesai Dan masih ada uang sisanya Mau diapain juga Kebutuhan yang lain Yang pasti fokus Yang prioritas utama Untuk matanya ya Oke baik Tapi mungkin ketika akhirnya ada postingan seperti itu Barangkali itu yang tidak bisa diterima oleh pihak Agus Salim Sampai akhirnya melaporkan Kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya Kalau tidak ada penyalahgunaan dana Tapi kalau ada penyalahgunaan dana Maka kami akan melakukan laporan Itu statement Tenovi Tapi itu harus di garis besar Di laporannya ke dina sosial Oh ke dina sosial ya Oh Laporannya ke dina sosial Dan saya ada chat pribadi pun Tentang mutasi ya Karena kan saya sempat minta Itu kan ditutup-tutupi semuanya Jadi pada saat berjalan Donasi sudah besar Sudah banyak Saya tidak ada dikasih akses Diberikan info berapa gitu Itu artinya Artinya maksudnya adalah Donasi dari para donator itu Masuknya ke rekeningnya langsung Pribadi Agus Ya karena pada saat Bang Denny Sumargo Awalnya kan bilang Ke rekening yayasan Tapi ternyata Pada saat tayang Itu ke rekening mas Agusnya juga kaget Oh Itu kenapa bisa berubah gitu? Kok bisa berubah ya? Katanya Bang Denny kan ada di Youtubenya Bahwa dia yang meminta Mas Agusnya yang meminta secara langsung Jangan ke rekening yayasan Jadi Mas Agus yang meminta Yang harusnya donasinya Diminta ke rekening yayasan Supaya lebih transparan Saat itu dia meminta untuk Untuk secara pribadi Langsung transfer ke rekening pribadi Bang saya mau nanya Sebagai kuasa hukum ya Jika memang donasi Ditransfer ke rekening pribadi Itu apakah sudah menjadi Secara objektif ya Bang Pertanyaannya dan juga jawabannya Apakah itu sudah menjadi hak mereka Yang memang memiliki Nomor rekening pribadi tersebut Baik Jadi perlu digarisbawahi disini Novi sebagai inisiator Yang menggalkan penggalangan dana Dalam channel Youtubenya dia Untuk pengobatan mata Yang Agus Itu yang harus digarisbawahi disini Jadi dalam artian Segala macam bentuk donasi itu adalah Terutama untuk pengobatan mata terlebih dahulu That's the point Kemudian yang tadi Novi sampaikan Apabila nanti kemudian ada Dan lain-lain hal untuk kehidupannya Kebelangsungan hidupnya dan sebagainya Ya silahkan nanti bagaimana cara tata kelola yang baik Monggo silahkan Seperti itu Itu-itu poinnya Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan Oke nanti kita juga mau ke Pak Gery Yang juga membawahi yayasan TNV ya Kita akan cari tahu Karena yang kita tahu bahwa sekarang Uangnya sudah masuk ke rekening yayasan Semoga bisa lebih transparan lagi Bisa amanah tentu saja Karena donaturnya begitu banyak sekali Dan kita juga berharap tentu saja Sekali lagi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik saja Karena kita tahu niatnya begitu baik sekali ya Kita akan ngobrol lagi bersama mereka Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil Terima kasih telah menonton